Juga akan berbagi inspirasinya di pagi hari ini seorang perancang busana Ratu Medina. Tapi bukan berbicara sekolah fashion dan gaya, melainkan seputar desain huniannya yang bertema Mediterania Klasik. Dan rumahku istanaku sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Akhir kata saya Peter Gantung. Dan saya Shila Purnama. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Hai, selamat pagi. Nama saya Ratu, selamat datang di rumahku istanaku. Yuk masuk. Ya, ini ruang tamunya. Rumah kami ini bertemakan Klasik dan Medisaranian. Dan kalian juga bisa lihat sendiri di sini. Sofa ruang tamu kami bertemakan Vintage. Lalu ada Jam juga, Jam yang Vintage juga. Lalu ada pajang yang surat yasin di sini. Yuk, dari sini saya mau nunjukkan seluruhan ruangan yang ada di rumah saya. Sekarang kita sudah sampai di ruang keluarga kami. Di sini biasa kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Kalau weekend, apalagi. Masih dengan tema Klasik dan Mediteranian. Tapi di ruang keluarga kami, kita juga memberikan sentuhan Victorian seperti yang bisa dilihat di sofa di belakang saya. Lalu ada juga di kursi di sebelah sana dengan telpon cuanya. Dan ada foto keluarga juga besar terkompang di sana. Luas tanah rumah ini sekitar 2.400 meter persegi. Dengan luas bangunan yaitu 1.000 meter persegi. Dari ruang tamu, sekarang saya mau nunjukkan home theater rumah kami ya. Sekarang kita sudah berada di home theater rumah kami. Di sini kita biasanya nonton karokean. Terus kalau misalnya tiap bulan juga biasa ibu-ibu ngadain arisan di sini. Karokean di sini juga. Jadi buat apa aja bisa sih. Di sini kita memberikan sentuhan lebih modern. Seperti bisa dilihat di sofanya, dari TV, dan interior di bawah TV. Tapi kita juga menyatukan dengan dinding yang terbuat dari kayu ini. Agar terlihat lebih seragam dengan tema yang ada di rumah ini. Yuk sekarang ikut aku ke ruang makan dan ada barnya juga loh. Ya ini adalah ruang makan kami. Di mana kami selalu makan bersama di sini setiap pagi dan setiap malam. Di belakang saya juga terdapat bar. Di mana papa dan mama saya biasa menjamu teman-temannya yang datang untuk minum dan makan. Ini adalah ruangan terakhir di lantai 1 rumah saya. Setelah ini saya akan ngajak kalian semua buat naik ke lantai 2. Yuk! Pertama kali sampai di lantai 2, kita langsung menemukan ruangan ini. Ini adalah ruang serbaguna untuk anak-anak. Biasanya kita bermain, ngobrol-ngobrol, dan bersantai-santai di sini. Di lantai 2, kita juga bisa menemukan kamar aku dan kamar adik-adikku. Yuk ikut! Nah sekarang kita sudah sampai di kamar saya. Di sini temanya Victorian. Karena bisa dilihat di sini dengan tempat tidur dan lemari yang ada. Semuanya dengan tema Victorian dan klasik. Di belakang saya juga ada meja kerja saya yang dibuat sama temanya dengan kasur dan lemari. Dan sebagai fashion designer, saya juga mempunyai mesin jahit dan mesin obras di dalam kamar saya ini. Tapi masih ada satu bagian lagi dari rumah ini yang sebagai tempat favorit dari keluarga saya. Yuk ikut! Ini adalah area favorit dari keluarga kami. Di sini kita bisa berolahraga. Ada kolam renang, ada lapangan futsal, ada fitness center, terus ada sauna juga. Area olahraga ini adalah bagian terakhir dari rumah saya yang bisa saya tunjukkan. Rumah klasik bukan berarti harus membosankan dan hanya bertemakan klasik itu sendiri. Tapi juga bisa digabungin dengan tema-tema yang lainnya loh. Terima kasih telah mengunjungi rumahku istanaku. Terima kasih telah menonton!